Oke balik lagi nih teman-teman di Bagus Akpat 87 channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua Serta selamat pagi, siang, sore dan malam Kapanpun kalian semua menonton video ini ya Dan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat Jangan sampai sakit serta selalu dilancarkan rezekinya Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini Langsung di subscribe ya Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Serta seperti biasa saya tak bampar dulu ya Oke teman-teman kali ini videonya agak sedikit berbeda ya Karena saya gak akan banyak ngoceh disini Karena saya ingin menyajikan video suasana sekitar kota Malang di malam hari Atau Sabtu malam minggu lebih tepatnya Untuk teman-teman atau subscriber saya yang lagi berada di luar kota Dan jangan lagi kangen kota Malang nih Ingin bernostalgia dengan jalan yang ada di kota Malang Tonton terus video ini Jangan di skip-skip ya Enjoy this video teman-teman Dan rating kali ini Saya mulai dari jalan turno joyo Kemudian di pertigaan besar Stasiun Malang kota baru Saya belok ke kanan ke jalan kata negara ya Jadi stasiun Malang kota baru ini Adalah stasiun besar yang melayani ruta kereta api Ke Surabaya Ke Banyuwangi Sampai ke ibu kota Jakarta ya Apakah disini ada yang rindu vibesnya Suasana stasiun Malang kota baru ketika lebaran Dan tulis di kolom komentar Momen apa yang bikin rindu suasana stasiun kota baru ya teman-teman Kemudian dilanjutkan ke jalan Tugu Nah ini suasana alun-alun Tugu kota Malang Yang setelah direvitalisasi Ya meskipun belum selesai total sih Namun sudah dalam tahap finishing ya Yang semula ada pagar mengelilingi alun-alun Tugu ini Sekarang hadir dengan suasana baru dengan adanya lampu-lampu seperti di kayu tangan heritage ya Terlihat banyak sekali pengunjung yang sangat antusias ingin menikmati suasana alun-alun Tugu kota Malang dengan wajah yang baru Dan infonya Anggaran yang digelontorkan untuk revitalisasi alun-alun Tugu ini mencapai 5,3 miliar ya Tapi disini saya tidak membahas detail tentang alun-alun Tugu kota Malang Atau mungkin nanti saya buatkan videonya tersendiri Serta dengan sejarah alun-alun Tugu kota Malang ya Yang setuju silahkan tulis di kolom komentar ya Serta di jalan Tugu ini ada beberapa bangunan instansi dan kepemerintahan ya Yaitu ada gedung Balai Kota Kotel Tugu Ada gedung Skodam 5 Brawijaya Ada SMA Negeri 4 Dan SMA Negeri 1 Serta gedung DPRD kota Malang Dan by the way ini saya muter 2 kali loh teman-teman Ya kayak orang tolo lah ya Karena pengen sih melihat secara detail Ada perubahan apa aja setelah direvitalisasi ini Setelahnya muter-muter di jalan Tugu Kita berbelok ke kiri tempat sebelah gedung Balai Kota Malang ya Nah kita sekarang berada di jalan Macapahit Jalan ini merupakan salah satu akses untuk ke arah jalan Basuki Rahmat Atau daerah Kayu Tangan ya Nanti kita lihat deh semacet apa jalan Basuki Rahmat Atau yang sekarang disebut Kayu Tangan Heritage ya Karena kawasan atau daerah Kayu Tangan ini Sekarang menjadi salah satu opsi Untuk muda-mudi bahkan lintas usia Untuk menikmati suasana kota Malang di malam hari Dan sekarang ini saya berada di daerah Pasar Hewan Splendid ya Yaitu pusat pasar hewan terbesar di kota Malang Adakah teman-teman yang pernah jual-beli hewan di pasar Splendid ini? Disinilah titik awal kemacetan yang menuju ke arah Kayu Tangan Heritage Terima kasih telah menonton! Dan seperti inilah suasana kawasan Kayu Tangan Heritage pada Sabtu Malam Minggu ya Yang dipenuhi kebanyakan muda dan mudi Mungkin untuk sekedar nongkrong dengan temannya Sembari menikmati kopi di malam hari Terima kasih telah menonton! 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 di kawasan Kayu Tangan Heritage kita lanjut belak ke kiri ke Jalan Semeru menuju ke arah Jalan Besar Ijen Boulevard Jalan Besar dan setelah di penghujung Jalan Semeru sudah terlihat Jalan Besar Ijen Boulevard jadi Jalan Besar Ijen Boulevard ini kalau hari Minggu digunakan untuk Car Free Day dan untuk teman-teman yang pengen tahu suasana Car Free Day di Kota Malang teman-teman bisa lihat video saya Sanmori tipis-tipis ke CFD Kota Malang dan link videonya ada di pojok kanan atas ya dikati-tipis dan juga saya membantu dikati-tipis untuk menang-tipis selamat menikmati 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 MG17 selamat menikmati 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 kalian bisa menikmati oh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah iki pengendara tolol tiba-tiba ke kiri mendadak jadi tetaplah berhati-hati ya teman-teman dalam berkendara utamakan safety first agar selamat dalam berkendara dan jadilah pengendara yang baik kayaknya cukup sekian dulu deh teman-teman video saat naik rate ini karena videonya cukup panjang ya nanti deh kapan-kapan tak klik lagi di kota Malang untuk mengurangi rasa rindu kalian di kota Malang ya dan untuk kalian yang belum pernah ke kota Malang buruan deh main ke kota Malang katanya sih kota Malang suasananya bikin jandu ya sekian dulu ya teman-teman sampai ketemu di video selanjutnya dan salam satu aspal sub indo by broth3rmax